Matahari esok pagi jilid 25. Dalam pada itu Puranta berjalan dengan tergesa-gesa ke rumah Kireksatani. Ia sudah mendapat kepastian bahwa hari ini Sindang Sari akan datang ke rumah itu. Ia tahu benar bahwa segala sesuatunya pasti sudah diatur. Kireksatani pasti tidak ada di rumah karena Kireksatani pun tahu benar akan rencana yang telah disusun oleh istrinya itu. Ketika Puranta sampai ke rumah Kireksatani, ternyata Sindang Sari telah ada di rumah itu pula. Sejenak ia tertegun di depan pintu. Ditatapnya wajah Sindang Sari dengan sorot metu yang membara sehingga Sindang Sari sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya, masuklah berkatanya ya Rekksatani, kakang Rekksatani tidak ada di rumah hari ini. Ya, aku tahu. Aku melihatnya ia pergi ke pasar ternak. Agaknya Kireksatani ingin membeli seekor atau dua ekor lembu. Mungkin sahutnya Rekksatani, marilah. Sindang Sari sudah terlampau lama menunggu. Ah Sindang Sari berdesah. Maaf Nyai Demang berkata Puranta, aku terlambat. Aku harus meyakinkan dahulu, apakah Kireksatani benar-benar tidak ada di rumah. Tiba-tiba saja dada Sindang Sari terasa menghentak-hentak. Apalagi ketika anak muda itu kemudian melangkai telundak pintu, masuk ke peringgitan dan tanpa diduga-duga telah duduk di sampingnya. Apakah Nyai Demang sudah lama bertanya Puranta? Sindang Sari tidak segera dapat menyaut. Mulutnya serasa tersumbat dan dadanya menjadi terlampau sesat. Sudah Nyai Rekksatani lah yang menyahut, sudah terlalu lama. Kemana kah kau sepanjang pagi ini? Sudah aku katakan, meyakinkan apakah Kireksatani tidak ada di rumah. Nyai Rekksatani tersenyum. Namun tiba-tiba ia berkata, kau tentu haus. Aku ambilkan air sebentar. Nyai Rekksatani pun kemudian bangkit dari tempatnya. Namun sebelum ia melangkah Sindang Sari berkata, duduklah Nyai, biarlah aku yang mengambil minum untuk tamumu. Aneh sekali. Kau juga tamu di sini. Bukan, aku bukan tamu. Aku adalah keluarga sendiri. Duduklah menemui tamumu. Akulah yang mempunyai rumah dan akulah yang mempunyai tamu Nyai Rekksatani tertawa. Kemudian tanpa berkata apapun lagi ia meninggalkan Sindang Sari dan Puranta di perincitan. Hati Sindang Sari menjadi semakin berdebar-debar. Tanpa sesadarnya ia bergeser menjauhi Puranta yang duduk di sampingnya. Panasnya bukan main Puranta berdesis, tetapi ruangan ini terasa terlampau sejuk. Sindang Sari tidak menyaut. Nyai Demang bertanya Puranta kemudian, apakah Nyai Rekksatani pernah berkata sesuatu tentang aku? Denyuk jantung Sindang Sari serasa menjadi semakin cepat bergetar. Sejenak ia masih tetap berdiam diri, sedang keringat dinginnya membasahi segenap tubuhnya. Maksudku berkata Puranta selanjutnya, apakah Nyai Rekksatani pernah menceritakan hubungannya dengan aku? Hampir tanpa disadarinya Sindang Sari menggeleng, tidak jawabnya lirih. Bagus berkata Puranta kemudian, hubungan kami tampaknya memang terlampau baik. Aku sering dimintanya datang kalau suaminya tidak ada di rumah. Akhir-akhir ini Ki Rekksatani memang sering pergi meninggalkannya. Tetapi itu sama sekali bukan maksudku. Aku tahu bahwa berhubungan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami adalah suatu dosa. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Kata-kata anak muda itu terdengar mapan sekali. Ia menyadari bahwa hubungan yang demikian itu adalah suatu dosa. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Kata-kata anak muda itu terdengar mapan sekali. Ia menyadari bahwa hubungan yang demikian itu adalah suatu dosa. Tetapi aku terlampau kasihan kepadanya berkata puranta selanjutnya, itu adalah kelemahanku. Aku tidak tahan melihat seseorang yang bersedih hati. Nyai Reksatani benar-benar merasa kesepian, sehingga aku telah terjebak ke dalam rumah ini. Bukan saja ke dalam rumah ini, tetapi aku sudah terseret masuk ke dalam biliknya suaranya kemudian menurun, sebenarnya aku menyesal sekali. Setiap kali aku memutuskan untuk pergi daripadanya. Tetapi setiap kali aku tidak sampai hati menyakiti perasaannya. Tanpa sesadarnya sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya. Ternyata anak ini bukan anak yang terlampau jelek. Ia mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Tetapi ia tidak dapat menolak karena perasaannya yang terlampau halus. Kini aku seolah-olah telah dibelenggunya. Aku seakan-akan telah terhutang budi, karena aku sering menerima pemberiannya. Kegelisahan sindang sari lambat laun menjadi semakin berkurang. Ia menyangka bahwa anak itu akan berbuat kurang sopan. Tetapi ternyata ia mengerti apa yang sebaiknya dilakukannya. Puranta berhenti berbicara ketika Nyai Reksatani kemudian memasuki ruangan itu sambil membawa beberapa mangkuk air panas. Katanya, nah minumlah. Bukankah kalian haus? Aku pun khas pula. Tetapi, biarlah aku mengambil beberapa potong makanan untuk kalian. Sindang sari kini tidak menahan lagi ketika Nyai Reksatani meninggalkannya. Bahkan sekilas dipandanginya wajah anak muda yang bernama Puranta itu. Tampaklah matanya menjadi redup dan wajahnya selalu menunduk. Wajah yang seakan-akan telah berubah sama sekali dari wajahnya di saat ia datang dengan tatapan matu yang membara. Sepeninggal Nyai Reksatani anak muda itu berkata seterusnya, sebenarnya hatiku telah tertutup bagi perempuan yang manapun juga sepeninggal bakal istriku beberapa tahun yang lalu. Puranta mengangkat wajahnya sejenak ketika ia mendengar sindang sari tiba-tiba bertanya, kemanakah bakal istrimu itu? Lari. Lari dengan seorang laki-laki lain suaranya menjadi dalam, aku tidak tahu kenapa ia begitu saja meninggalkan aku. Tanpa pesan dan tanpa penjelasan apapun. Sindang sari menarik nafas, seakan-akan ia ingin melepaskan sesak nafasnya selama ia menahan diri dalam kegelisahan. Berbeda dengan kau Nyai Demang berkata Puranta kemudian, kau sama sekali tidak lari. Kau terpaksa memenuhi nafsu Ki Demang yang tidak terkendalikan Puranta berhenti sejenak, lalu, apakah kau ingin tahu, siapakah perempuan yang lari dengan laki-laki itu seolah-olah tidak disengaja sindang sari mengangguk? Mereka tidak lari jauh. Maksudku, lari daripadaku. Perempuan itu adalah istri Ki Demang yang kelima. Laki-laki itu adalah Ki Demang, suamimu. Berbeda dengan kau, perempuan itu dengan senang hati menanggapi lamaran Ki Demang. Sindang sari terperanjat mendengar keterangan itu. Sejenak ia seolah-olah membeku. Ditatapnya wajah Puranta yang menjadi semakin suram, perempuan itu melepaskan aku, tidak seperti kau terlepas dari pamot. Sindang sari masih tetap terdiam diri. Tiba-tiba saja timbulah perasaan ibanya kepada laki-laki itu. Alangkah berbahagianya pamot, apalagi jika ia berhasil mengawinimu. Laki-laki yang mempunyai seorang istri seperti kau, tentu akan merasa bahwa ia telah berada di pintu gerbang sorga. Ah sindang sari berdesah. Sindang sari tiba-tiba saja laki-laki itu memanggil namanya, sehingga jantung sindang sari berdentangan karenanya, Aku belum pernah melihat seorang perempuan secantik kau. Bukan saja bentuklah hiriah, tetapi juga hati dan jiwamu. Itulah agaknya, meskipun kau sama sekali tidak berniat kawin dengan ki demang kau tetap setia pula kepadanya. Wajah sindang sari menjadi merah padam. Maafkan aku. Aku hanya ingin sekedar menyebut namamu. Hanya menyebut namamu saja. Tidak dengan sebutan yae demang. Tetapi namamu sendiri yang manis-semanis orangnya. Sindang sari. Ah sekali lagi sindang sari berdesah. Tetapi ia merasa aneh, kenapa tiba-tiba saja ia merasa gemetar. Bukan lagi karena ketakutan karena anak muda itu duduk di sampingnya. Sejenak anak muda itu tidak berkata sesuatu. Sehingga dengan demikian ruangan itu pun menjadi sepi. Kesepian itu pun kemudian dipecahkan oleh suara nyai reksat tani yang datang sambil membawa beberapa potong makanan. Katanya, tidak ada apa-apa yang pantas aku suguhkan. Hanya ini. Jada bakar. Tidak seperti di kademangan. Jangan terlampau sibuk nyai berkata sindang sari. Tetapi ia tidak mempersilahkan nyai reksat tani itu duduk bersama mereka. Namun setelah meletakkan makanan itu, nyai reksat tani pun duduk di antara mereka. Katanya, apa saja yang sudah kalian bicarakan. Aku tidak mendengar kalian tertawa atau berkelakar. Agaknya kalian berbicara bersungguh-sungguh. Tidak nyai jawab puranta. Kami berbicara tentang diri kami masing-masing. Oh, kau juga berbicara tentang aku? Tidak. Bohong. Tidak wai, sungguh. Aku tidak berbicara tentang nyai. Nyai reksat tani memandang sindang sari sejenak, kemudian berganti dipandanginya puranta. Tiba-tiba saja nyai reksat tani itu tersenyum. Ha, kenapa tidak kau katakan saja kepadanya langsung? Bahkan sindang sari adalah perempuan yang paling cantik di muka bumi ini. Jauh lebih cantik daripada aku. Ah nyai potong puranta. Itu lebih baik bagimu. Kau lebih senang menyebutnya dengan namanya, sindang sari daripada nyai demang di Kepandak. Begitu? Jangan begitu nyai. Aku tidak apa-apa. Kalian adalah anak-anak muda. Seandainya kalian memang sudah menemukan sesuatu di dalam diri masing-masing, aku sama sekali tidak berkeberatan. Tetapi aku masih ingin mengajukan syarat, bahwa puranta tidak boleh meninggalkan aku sama sekali. Ah, nyai terlampau cepat mengambil kesimpulan sahup puranta. Kau sangka aku tidak tahu hati anak-anak muda berkatan nyai reksatani, sejak pertama kali kau bertemu dengan perempuan itu, kau selalu mengigau. Sindang sari, sindang sari adalah nama yang manis sekali. Sindang sari sendiri duduk sambil menunduk dalam-dalam. Wajahnya menjadi merah oleh perasaan yang tidak menentu. Setelah sekian lama ia berada di rumah kademangan kepandak, dan setelah sekian lama ia seolah-olah hidup sendiri dalam kesepian, tiba-tiba seorang anak muda yang tampan telah menyebut namanya. Hi, jangan termenung embok ayu berkatan nyai reksatani sambil tersenyum, marilah, minum dan makanlah apa adanya. Terima kasih sindang sari tergagap. Embok ayu tidak usah tergesa-gesa pulang. Nanti biarlah kakang reksatani mengantarkan seperti pesan, ki demang. Ia akan pulang sebelum semja nyai reksatani terdiam sejenak, apabila kau lelah, biarlah embok ayu berbaring saja di sini, di dalam biliku. Terima kasih sahut sindang sari, aku tidak lelah. Sambil memandang wajah puranta, nyai reksatani bertanya pula, apakah kau ingin beristirahat? Aku akan duduk di sini mengawani sindang sari jawab puranta, sebuah desir yang halus telah menyentuh jantung sindang sari sehingga ia pun tunduk semakin dalam. Baiklah, agaknya lebih baik kita berbicara saja, nah, mulailah, tentang apa saja. Mereka pun kemudian berbicara, tentang berbagai macam hal. Dari persoalan yang mereka hadapi sehari-hari sampai masalah yang paling pelik di dalam hidup mereka. Namun sindang sari sendiri, seakan-akan hanya sekedar menjadi pendengar. Tetapi akhirnya anak muda itu pun menjadi lelah juga, sehingga ia pun kemudian terdiam, sambil mengangguk-angguk. Apalagi ketika kemudian mereka dijamu dengan makan. Maka ruangan itu pun menjadi semakin sepi. Setelah beristirahat sejenak, maka anak muda itu pun minta diri untuk pulang ke rumahnya. Sebentar lagi kireksatani pasti akan pulang katanya, aku minta diri nyai. Belum. Kireksatani akan pulang nanti menjelang senja. Siapa tahu. Tiba-tiba saja ia muncul di muka pintu. Kenapa cemas? Aku dapat mengatakan bahwa kau adalah kawan sindang sari. Ah sindang sari berdesis lemah, jangan. Nyai reksatani tertawa kau masih sangat hijau. Sindang sari tidak menjawab. Tetapi kepalanya saja yang tertunduk dalam-dalam. Baiklah berkatanya nyai reksatani kemudian, kalau kau ingin pulang, pulanglah. Kau harus segera datang kembali. Hampir setiap hari kireksatani tidak ada di rumah. Ia sedang sibuk dengan bendungannya. Puranta tertawa. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, Aku akan berusaha lalu kepada sindang sari. Ia berkata, Sudahlah sari. Pertemuan kita berakhir sampai di sini saja hari ini. Tetapi kau bagiku adalah seorang perempuan yang paling baik, lahir dan batin. Ah sindang sari berdesah. Ia sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Meskipun kemudian anak muda itu berdiri diikuti oleh nyai reksatani dan diantarkannya sampai keluar rumah, sindang sari masih tetap duduk di tempatnya. Ketika keduanya sampai keregol nyai reksatani berpaling sejenak. Karena sindang sari tidak dilihatnya, maka ia pun kemudian berkata, Bersabarlah. Kau akan mendapat segala galanya. Kau akan mendapat perempuan cantik itu dan sekaligus upah yang cukup banyak dari kireksatani. Kalau pada suatu saat kireksatani dapat membuktikan bahwa istri kiedemang itu berbuat sedeng, maka ia pasti akan diceraikannya. Tetapi, bagaimana kalau kiedemang menjadi marah dan bahkan membunuh kami berdua bersama-sama? Bukankah kiedemang seorang yang tidak terlawan? Bukan saja di kademangan kepandak, tetapi hampir di seluruh daerah selatan ini mengenal siapakah kiedemang di kepandak itu. Tetapi kau tahu juga, bahwa kireksatani adalah adiknya. Ia dapat mengusulkan, agar kalian berdua diusir saja dari kepandak. Dan kalian dipaksa untuk kawin. Terutama kau. Kau dipaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Apa kau mau? Puran tak tertawa. Jawabnya, kalau kireksatani bersedia memberiku bekal untuk modal rumah tanggaku, aku tentu bersedia. Kalau aku sudah mempunyai istri secantik sindang sari, mungkin aku akan berhenti bertualang. Seandainya nyai reksatani bukan istri kireksatani maka kata-kata puranta terputus oleh suara tertawanya. Orang nyebut sahut nyai reksatani, anakku sudah sekandang. Puranta masih saja tertawa. Aku yakin, akan berhasil berkata nyai reksatani kemudian. Dan kireksatani pun berhasil pula. Meskipun perempuan itu sudah mengandung, tetapi ia akan dapat menjadi istri yang baik. Tetapi hal itu akan merupakan tanggungjawab yang berat bagi kunyai. Aku pada suatu saat mungkin akan berhadapan dengan Manguri atau Pamut kalau ia kembali dari Medan. Anak itu akan mati di Medan Perang. Jarang sekali orang berhasil kembali dengan selamat. Puranta mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu ia pun minta diri meninggalkan halaman rumah kireksatani. Nyai reksatani yang kemudian masuk kembali dan duduk di sebelah sindang sari bertanya, Hi, embok ayu. Kenapa kau diam saja setelah kau bertemu sendiri dengan orangnya? Untunglah aku belum mengatakan kepadanya bahwa kau tidak akan bersedia bertemu lagi dengan anak itu. Kalau demikian, maka akulah yang disangka iri atau cemburu yang berlebih-lebihan. Oh sindang sari mengangkat wajahnya sejenak, namun wajah itu lalu menunduk lagi ketika ia mendengarnya. Reksatani berkata, Nah, bukankah kau berpendirian lain setelah kau bertemu dan berbicara agak panjang dengan anak itu? Tidak sahut sindang sari, tetapi suaranya seolah-olah tersangkut di kerongkongan. Tetapi kau tidak mengatakan apa-apa. Kau diam saja, bahkan asik berbicara. Aku lupa, benar-benar terlupa jawab sindang sari yang mencoba untuk memelah diri. Kenapa kau tidak mengingatkan aku? Bagaimana mungkin aku dapat mengingatkan kau di hadapan anak itu sahut nyai reksatani, dan bagaimana mungkin kau dapat melupakan hal itu? Kau datang kemari dengan satu-satunya keperluan untuk berkata kepada anak itu, bahwa kau tidak akan mau menemuinya lagi. Kau tidak mau terganggu, karena kau adalah seorang perempuan yang sangat setia kepada suami. Tetapi, keperluan satu-satunya itu ternyata telah kau lupakan. Lalu apakah kerjamu datang kemari? Bukan maksudku untuk mengatakan penyesalanku bahwa kau sudah berkunjung kemari. Aku dan Kireksatani akan senang sekali menerima embok ayu di sini. Tetapi bahwa kau lupa mengatakan keperluanmu itu ternyata menggelikan sekali. Sindang sari tidak segera dapat menjawab. Ia memang merasa aneh terhadap dirinya sendiri. Kenapa tiba-tiba saja ia terlupa, bahwa ia ingin menghentikan semua hubungan yang dapat menyerapnya ke dalam suatu keadaan yang sesat. Tetapi hal itu memang sudah terjadi. Anak muda itu sudah pergi sehingga ia tidak akan mempunyai kesempatan lagi hari ini untuk mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Embok ayu. Akibat daripada itu adalah, bahwa anak itu pasti akan selalu mencari kesempatan bertemu dengan kau. Tiba-tiba saja Sindang sari menjadi ragu-ragu. Nah, pikirlah masak-masak Nyai Reksatani tertawa. Wajah Sindang sari menjadi merah? Tidak. Tidak. Nyai Reksatani tidak menjawab. Tetapi ia tertawa saja berkelanjangan. Suara tertawa itu terputus ketika ia mendengar seseorang mendehem di halaman. Dengan wajah yang tegang Nyai Reksatani berdesis, Kireksatani. Untung sekali dengan serta merta Sindang sari menyaut. Kenapa? Anak muda itu telah pergi. Nyai Reksatani tersenyum, tidak akan ada persoalan apa-apa. Sejenak kemudian pintu pun berderit. Ketika sebuah kepala tersembul di pintu peringgitan, maka Sindang sari pun berdiri sambil menganggukan kepalanya. Oh, Embok Ayuki Reksatani menyapanya dengan suara yang jernih, Mimpi apa aku semalam? Itulah agaknya maka burung perenjak sehari penuh kemarin dan sejak fajar selalu berkecau di sebelah kiri pendapa. Agaknya hari ini seorang tamu agung telah berkunjung ke rumah yang kotor ini. Ah, Kireksatani selalu merendahkan diri. Aku senang sekali mendapat kunjungan Embok Ayu. Silahkan. Silahkan. Aku akan mencuci kaki. Demikianlah, setelah membersihkan dirinya dan makan siang, Kireksatani menemui Sindang sari seperti seorang adik yang baik menemui kakak iparnya. Embok Ayu akan bermalam di sini. Aku pulang nanti. Kau lah yang harus mengantarkan menurut pesan kakang demang potongnya Ereksatani. Aku? Ya. Kakang demang tidak kemari? Kakang demang baru sibuk. Kireksatani menarik nafas dalam-dalam. Begitulah Embok Ayu. Sebaiknya Embok Ayu berusaha untuk menyesuaikan diri. Belajarlah dari pengalaman istri-istri kakang demang yang lalu. Mereka yang tidak tahan oleh kesepian, tidak akan dapat bertahan lebih satu atau dua tahun. Dada Sindang sari menjadi berdebar-debar. Embok Ayu harus belajar mengatasi kesepian itu. Lakukanlah dengan apa saja. Belajar menenun. Apakah Embok Ayu sudah bisa? Kalau belum belajarlah di sini. Ya-Nya-Nya Ereksatani hampir berteriak, sehingga suaminya berdesis, SST, kenapa kau berteriak-teriak? Aku senang sekali mendapat kawan di rumah. Kau sangka aku tidak selalu kesepian juga? Ah! Jangan merasa dirimu seperti pengantin baru. Nyai Ereksatani tersenyum. Demikianlah, maka ketika matahari telah menjadi semakin rendah, Ki Ereksatani pun bersiap-siap pula untuk mengantarkan Sindang sari pulang ke rumahnya, rumah Ki Demang di Kepandat. Sementara itu, tanpa disengaja, sekali lagi lamat melihat seseorang yang berjalan dengan langkah yang lamban melintasi jalan persawahan. Wajahnya tampak cerah seperti cerahnya langit yang kemerah-merahan. Hem lamat berguman, dari mana sebenarnya anak itu. Tetapi lamat, sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ia berjongkok saja di balik dedaunan yang hijau rimbun. Dalam pada itu, Ki Ereksatani yang telah selesai bersiap-siap bertanya kepada istrinya, apakah kau tidak ikut mengantarkan embok ayuh pulang? Nanti anak-anak Rewel. Silahkan. Aku sudah pergi ke Kademangan menjemputnya tadi pagi. Ki Ereksatani mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Hati-hatilah di rumah ia berhenti sebentar, tetapi bukankah kau membuat pondoh jagung gurih? Kakang Demang senang sekali makanan serupa itu. Ah, di Kademangan ada lebih dari sepuluh macam makanan yang jauh lebih enak dari pondoh jagung gurih. Bungkuslah. Kau tidak percaya. Kakang Demang gemar sekali. Bukankah begitu embok ayuh? Sindang Sari mengangguk sambil tersenyum, begitulah sahutnya. Demikianlah, maka ketika matahari telah berada di punggung bukit, Ki Ereksatani berjalan perlahan-lahan di belakang Sindang Sari. Bayangan senca yang kemerah-merahan, membuat wajah Sindang Sari menjadi semakin bercahaya. Dari belakang Ki Ereksatani melihat betapa lehernya yang jenjang dan betapa langkahnya yang sudah mulai guntai oleh perutnya yang semakin besar. Perempuan ini memang cantik ia berdesis di dalam hatinya, tetapi perempuan ini benar-benar telah membunuh masa depanku dan masa depan anak-anakku. Ki Ereksatani mengerutkan keningnya. Dipandanginya saja punggung Sindang Sari yang berjalan tanpa berpaling. Kalau aku masih muda, semuda puranta, ia bergumam terus di dalam hatinya. Tiba-tiba saja ia terkenang kepada sebuah permintaan yang aneh baginya. Tetapi ia tidak dapat mengabaikan saja permintaan itu, karena permintaan itu datang dari seorang perempuan. Seorang perempuan yang selama ini tersangkut di dalam perjalanan hidupnya, namun yang sempat dirahasiakannya, sehingga hampir tidak seorang pun yang mengetahuinya, selain orang-orang yang paling dekat dengan perempuan itu, termasuk anak laki-lakinya. Ki Ereksatani menarik nafas dalam-dalam, sehingga tanpa sesadarnya Sindang Sari berpaling. Oh Ki Ereksatani tergagap, kita memang sedang berprihatin. Kenapa bertanya Sindang Sari? Musim panas yang panjang. Sawah menjadi kering. Tetapi bukankah parit-parit selalu mengalirkan air seperti parit di sisi jalan ini? Oh, ya, ya. Kebetulan. Kebetulan sekali hari ini parit ini mengalir. Itulah sebabnya aku sedang sibuk dengan bendungan, agar bahaya kering tidak melanda persawahan terutama di daerah Kepandak. Sindang Sari hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya apapun lagi. Ki Ereksatani pun kemudian hanyut kembali ke dalam mangan-angannya. Tetapi itu berbahaya sekali desisnya, Ki Demang akan segera mengetahuinya dan bertindak atasnya dan mungkin keluarganya. Kalau Kakang Demang menjadi gila dan memeras mereka dengan kekerasan, akan sampai pula akhirnya ia menyebut namaku. Ki Ereksatani mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi kalau anak ini, Puranta, setiap orang yang agak binal sedikit, dapat mengenal namanya. Mungkin Kakang Demang akan membunuhnya, dan Sindang Sari diceraikannya. Baru sesudah itu aku akan berpikir untuk perempuan yang ditangisi anaknya itu. Semuanya seakan-akan telah masak di kepala Ki Ereksatani. Bahkan kemudian, kalau Kakang Demang tidak membunuh Puranta karena ia sempat menahan hati, akulah yang akan membunuhnya dengan seribu alasan, agar mulutnya terbungkam. Setiap orang akan mempercayai tindakanku sebagai tindakan sakit hati yang tidak pantas untuk diusut dan dihukum. Ki Ereksatani tersenyum sendiri sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Seakan-akan semua itu sudah terjadi, dan jabatan tertinggi dekademangan kepanda itu telah berada di tangannya. Kakang Demang pasti sudah menunggu berkata Sindang Sari tiba-tiba sehingga Ki Ereksatani tergagap karenanya. Tidak, tentu tidak. Ia akan menjadi cemas karenanya. Bukankah Kakang Demang sudah berpesan agar aku mengantarkanmu? Memang itu lebih aman. Kalau ada laki-laki yang karena sakit hati, atau karena sesuatu sebab, mendendamu, maka kau memang memerlukan perlindungan di senja begini. Kalau di siang hari sebelum matahari naik ke puncak langit, aku kira tidak akan ada seorangpun yang berani berbuat gila di padukuhan yang tentram ini, kalau ia tidak ingin menjadi merah biru dan bengkak-bengkak seluruh tubuhnya. Tetapi di malam hari, hal itu memang dapat saja terjadi, karena tidak ada seorangpun yang mengetahuinya. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Ia dapat memaklumi keterangan adik iparnya itu. Aku hanya membuat repot saja berkata Sindang Sari kemudian. Tidak, tidak. Bukan begitu. Itu adalah suatu sikap berhati-hati. Mereka pun kemudian terdiam. Langkah-langkah mereka sajalah yang terdengar berdesir menyentuh rumputan yang sudah mulai berwarna kekuning-kuningan. Ketika mereka sampai di bulak yang panjang, maka hari sudah menjadi semakin suram. Yang tampak kemudian adalah ujung-ujung mega yang kemerah-merahan membentang di langit. Tiba-tiba terbersit pikiran di kepala Kireksatani, aku dapat membunuhnya sekarang. Dada Kireksatani menjadi berdebar-debar, aku dapat menguburnya di tengah-tengah sawah. Kemudian aku akan berkata kepada Kakang Demang, bahwa Sindang Sari telah pulang lepas tengah hari. Ia tidak sabar menunggu aku. Sejenak Kireksatani menimbang-nimbang dengan dada yang tegang. Terasa jantungnya menjadi semakin cepat berdenyut. Tetapi, apakah Kakang Demang mempercayainya? Dan sudah barang tentu istrikulah yang dipersalahkannya. Akhirnya Kireksatani menggelengkan kepalanya, lebih baik aku tidak tergesa-gesa katanya, agaknya Puranta akan berhasil. Aku harus memancingnya Demang ini untuk bermalam semalam saja di rumahku. Kemudian memanggil Puranta. Kalau anak itu sudah datang aku akan menghubungi Ki Demang. Aku harus memberitahukan kepadanya bahwa istrinya telah berbuat serong. Ternyata rumahku adalah sekedar tempat mereka membuat janji Kireksatani mengangguk-anggukkan kepalanya, aku dapat mencari seribu alasan sehingga Kakang Demang akan mempercayainya. Demikianlah, keduanya pun sampai ke rumah Kademangan kepandak setelah lampu-lampu dinyalakan. Bahkan obor regol pun telah dipasang. Di depan regol Ki Reksatani tertegun sejenak ketika ia melihat seseorang berdiri bersilang tangan di dada. Di belakangnya dua orang berdiri bersandar dinding. Hem ia menarik nafas dalam-dalam, agaknya perempuan itu benar-benar telah mengikat hati Ki Demang. Benar juga dugaan Sindang Sari. Ia sudah menjadi gelisah menunggunya. Hal yang tidak pernah terjadi dengan istri-istrinya yang lain. Hampir saja aku pergi menyusul berkata Ki Demang, ketika Sindang Sari sampai di depan regol. Ki Reksatani suami istri selalu menahan kalau aku minta diri jawab Sindang Sari. Kami mengharap embok ayu bermalam di rumah kami meskipun hanya semalam. Anak-anak kami senang sekali mendapat kunjungan bibinya. Bibi yang kali ini lain dengan bibih-bibi yang pernah dikenalnya.